Udah ini kuat ya, gak pasah Terima kasih telah menonton, jangan lupa di link dan subscribe ya Halo teman-teman, kita sekarang akan kasih makan kura-kura yang ada di sebelah apa tuh ya Sebelah kos-kosan yang ada di Jepang Ini kura-kuranya liar dan banyak sekali teman-teman ya Gak ada yang nyari untuk dipasak teman-teman Kura-kuranya banyak sekali, dari ukuran kecil sampai ukuran sedang ya Sekarang kita akan coba kasih makan roti sama buah ini Ini namanya di Jepang buah nasi dikasih sama hajikan temanku Hanya habisi buah pis ya Dan sekarang kita akan turun Masuk ke area kura-kuranya teman-teman ya Kura-kura sama kodok banyak sekali, nanti kita akan pancing sama pelampung pancing Biar dikejar dan biar menuju ke arah buah yang akan kita simpan Kita pecah-pecah dulu buahnya Biar lebih gampang untuk mengirisnya nanti di dalam Biar kura-kuranya tidak pada kabur Oke, dan ini rotinya teman-teman ya Kita kasih roti sisir Nah, ini enak sekali Ini roti masih baru saya beli semalam di kombini Ada kombini ataupun ini marut teman-teman ya Oke, kita siap-siap dulu Jadi lokasinya ada di sana teman-teman ya Ini adalah lokasi daripada tempat kura-kuranya teman-teman Jadi saya akan pasang kamera satu ini di depan ataupun di samping makanan kura-kuranya Dan nanti kura-kuranya akan saya pancing dengan menggunakan pelampung pancing Yang akan saya lempar, nanti akan dia kejar dengan ini ya Nanti dia akan, kura-kuranya akan mengejar ini menuju ke arah buah ya Kita akan pancing biar dia menuju ke arah buah Nah, di sini juga kodoknya banyak sekali teman-teman ya Kodok yang ukur-ukuran jumbo teman-teman Tapi tidak ada yang nyari teman-teman Soalnya orang Jepang itu pikirannya seperti ini Jadi ikan-ikan air tawar itu, itu dibilang tidak sehat, tidak bersih katanya Jadi kebanyakan orang Jepang itu makan ikan-ikan yang ada di laut saja teman-teman Jadi pendapatnya mereka, kalau ikan-ikan yang ada di sungai seperti ini Di aliran-aliran sungai seperti ini Itu pendapatnya mereka itu ikannya tidak bersih Dan karena itu, populasi ikan-ikan air tawar itu sangat banyak sekali teman-teman ya Oke, kita pancing langsung Saya mau naik dari sini, turun ke sini Dan nanti kita akan pasang kamera dari situ ya Oke, kita langsung aja Ini berani kuat ya Tidak pasang Dan ini kos-kosan teman saya teman-teman ya Dulu sempat saya repi juga ini ada bekas kanan buta Tapi sudah bangkrut sekarang, ini juga kos-kosan ya Jadi di sini banyak sekali ikannya, ikan gabus sama ikan kapar juga ada di sini ya Aduh, itu kodok itu besar sekali Aduh, gila Kita akan coba pancing dia ke sini ya Jadi kita hamburkan di sana juga Oke Kita sudah siap untuk umpanya Kita sudah taruh di sini semua Dan kita akan pancing kura-kuranya dan juga kodoknya Biar menuju ke umpanya teman-teman ya Kura-kura sama kodok ini banyak sekali, luar biasa banyaknya Tidak ada yang nyari Jadi populasi mereka Berkembang sangat cepat ya teman-teman ya Karena tidak ada yang nyari Beda halnya sama kalau ada yang nyari Berarti Populasinya mereka bisa saja Tidak terlalu berkembang ya Tidak terlalu cepat untuk menjadi banyak Jadi kamera sudah standby Kita akan mulai Terima kasih telah menonton! 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 kita lepas biar dia kembali sama teman-temannya oke teman-teman sekian dulu untuk videonya kita sama lagi di video lainnya dan dan jangan lupa di subscribe ya teman-temannya karena perbagi itu indah teman-teman Oke see you next time dan bye bye semoga sehat selalu teman-teman semua dimanapun berada Oke bye-bye hai 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 hai